Apakah kamu puang si D? Benar Tuhan Halo teman-teman, kembali lagi bersama Daily Film dalam ulas salur cerita film yang berjudul DS atau Deus Film ini mengisahkan tentang tragedi pembantaian Westerling di Sulawesi Selatan sekitar tahun 1946-1947 Pembantaian itu memakan korban sekitar 40.000 jiwa penduduk Sulawesi Selatan terutama di Cilebes Film ini bercerita dari perspektif tentara Belanda yaitu seorang tentara muda yang bernama Johan Devers yang ditugaskan ke Indonesia Johan saat itu ikut bergabung dengan Kapten Westerling untuk menumpas para pejuang kemerdekaan Indonesia yang mereka sebut pemberontak Namun dari perspektif Johan ada kisah menarik pilu dan tragis yang terjadi selama pembantaian Seperti apa kisahnya? Langsung aja kita masuk ke alur ceritanya Film dibuka dengan memperlihatkan seorang tentara muda Belanda yang bernama Johan Dia dan beberapa teman lainnya ditugaskan ke Indonesia untuk pertama kalinya Di sana dia bertemu dengan seorang tentara yang bernama Matthias yang juga baru pertama kali ditugaskan ke Indonesia Mereka kemudian mengisi berkas untuk penempatan tugas dan Johan mendapat tugas ke Semarang Pada malam harinya, sebelum berangkat, Mayor Vendels berpidato di hadapan mereka semua Dalam pidatonya, Mayor Vendels merentahkan Soekarno dan mengatakan Soekarno adalah pengecut, pemberontak, dan boneka Jepang Serta kedatangan mereka adalah untuk kedemaian Hindia Sebutan Indonesia kala itu Kesokan harinya, mereka pun berangkat ke Semarang Dalam perjalanan, tampak masyarakat sempat yang tidak menyambut baik kehadiran mereka Mereka kemudian tiba di kem di PCB dan menempati baraknya masing-masing Tidak lama kemudian, komandan divisi yang bernama Mulder datang untuk menyambut mereka Sekaligus menjelaskan aturan-aturan yang harus mereka patuhi selama berada di kem ini Singkat cerita, malam pun tiba Saat sedang jalan-jalan keluar, Johan menemui seorang tentara yang berada di pos penjagaan Mereka kemudian sedikit berbincang Diketahui, tentara itu sudah bertugas selama 3 bulan dan belum melihat satupun pemberontak Dia juga mengatakan, para pejuang Indonesia menyerang di tengah malam dari balik semak-semak dan kabur dengan cepat Kesokan harinya, Johan dan beberapa tentara lainnya mendapat tugas untuk berpatroli ke pemukiman penduduk Untuk meyakinkan kepada warga setempat bahwa mereka datang untuk melindungi Mereka kemudian tiba di pemukiman penduduk dan menanyakan keberadaan para pejuang Indonesia kepada salah seorang warga Namun, warga tersebut mengatakan kalau mereka tidak pernah melihat para pejuang dan mengatakan kalau mereka baik-baik saja Mereka beristirahat sejenak untuk melepas lelah dan kemudian melanjutkan perjalanan Dan bertemu dengan tentara Belanda yang bertugas menjaga perkebunan Diketahui, mereka telah bertugas selama 3 bulan dan kerap kali mendapat serangan dari para pejuang Indonesia Para tentara yang menjaga perkebunan tersebut menempati sebuah gedung peninggalan Jepang sebagai pos penjagaan Tidak lama kemudian, terdengar suara tembakan dari luar Dan ternyata, beberapa tentara menembak seekor monyet untuk mereka jadikan santapan malam Pagi harinya, Johan terbangun mendengar keributan di luar Ternyata ada seorang anak kecil yang meminta bantuan karena desanya diserang Mereka segera bergegas menuju desa anak tersebut Sesampainya di sana, mereka sangat terkejut mendapati para warga yang telah dibunuh dengan sangat kejam Mereka lalu berjaga di desa itu hingga malam hari Di gesokan harinya, Johan dan beberapa tentara lainnya sedang bersantai dan menikmati jajanan di pasar Namun, tiba-tiba dari kejauhan tampak seorang pria yang dihajar oleh beberapa tentara Jepang Johan kemudian menghampiri tentara Jepang tersebut dan meminta mereka untuk berhenti memukuli pria itu Bertepatan dengan itu, seorang tentara Belanda datang dan langsung memukul tentara Jepang itu sambil menodongkan pistolnya Lalu kemudian meminta mereka untuk pergi Saat perjalanan pulang, Johan bertanya kepada temannya siapa tentara tadi Temannya mengatakan tentara itu dijuluki Turk Yang tidak lain adalah Kapten Westerling, aktor pembantaian dalam kisah ini Dia merupakan seorang tentara berdarah Yunani dan Belanda, namun dibesarkan di Istanbul, Turki Kapten Westerling dikenal tidak mematuhi siapapun dan tidak pernah takut kepada siapapun itu Pada malam harinya, Johan dan teman-temannya jalan-jalan ke pasar untuk menonton pertunjukan seni Setelahnya mereka ke tempat para wanita penghibur Di sana, Johan bertemu dengan seorang wanita penghibur yang bernama Gita dan berkencan dengannya Keesokan harinya, Johan dan timnya kembali mendapat tugas untuk berpatroli selama 3 hari Seperti biasa, mereka menanyakan keberadaan para pejuang kepada warga yang mereka temui Mereka terus berpatroli melintasi indahnya pemandangan alam Indonesia Hingga tibalah mereka di sebuah sungai dan akan menyeberangi sungai tersebut untuk kembali ke kamp Sambil mengobrol, mereka terus menyeberangi sungai yang airnya dangkal dan tidak terlalu deras Lalu tiba-tiba Seorang tentara yang bernama Werner tertembak di perutnya Mereka pun panik dan kembali ke seberang sungai sambil melakukan tembakan balasan yang tak tentu arah Karena seperti biasa, para pejuang Indonesia melakukan serangan mendadak dengan sembunyi-sembunyi dan kabur ke dalam hutan setelah mendapat serangan balasan Werner yang tertembak segera dibawa ke sebuah pondok untuk diobati Namun sayangnya, luka tembak di perutnya sangat parah yang membuatnya tewas saat itu juga Mereka kemudian kembali ke kamp dan melakukan upacara pemakaman Werner Di sana juga tampak Kapten Westerling yang melihat dari kejauhan Keesokan harinya, pelaku yang menembak Werner tertangkap Mereka ingin menghajarnya namun sang komandan menghentikan mereka Tidak lama kemudian, Kapten Westerling datang dan sepertinya dia yang akan menginterogasi pelaku pembunuh Werner Pada malam harinya, setelah bermain kartu dengan teman-temannya, Johan dihampiri Kapten Westerling Dia diminta untuk membantunya menginterogasi pelaku pembunuh Werner Dengan menyiksanya dengan seturuman listrik Kapten Westerling menanyakan keberadaan para pejuang Indonesia Namun, dia tidak memberitahunya walaupun terus disiksa Pada keesokan harinya, saat Johan sedang berjaga di pos penjagaan Tiba-tiba ada seorang pria yang datang dan mengatakan Kalau dia membawa informasi penting tentang gerombolan pemberontak dari Semarang Pemberontak ini maksud adalah para pejuang kemerdekaan Indonesia Pria itu kemudian dibawa menghadap sang komandan untuk memberitahukan lokasi gerombolan para pejuang dari Semarang Pria ini sendiri meminta bantuan kepada tentara Belanda untuk membebaskan putrinya yang disandra oleh para pejuang Pria itu kemudian menunjukkan lokasinya pada peta Mendengar itu, sang komandan mengatakan kalau dia tidak bisa mengirim pasukannya ke sana Karena koordinatnya terlalu jauh ke dalam wilayah musuh Johan lalu meminta izin untuk membawa anak buahnya untuk melihat medannya Namun dia tidak diizinkan Melihat itu, Johan lalu menemui Kapten Westerling untuk meminta bantuan Pria itu menyampaikan para pemberontak itu berjumlah 7-8 orang yang dipimpin oleh seorang yang bernama Bakar Kapten Westerling lalu memintanya untuk menggambar jalan menuju kampungnya Setelahnya, pria itu kembali dan Johan sendiri diminta oleh Kapten Westerling untuk menemuinya nanti malam Setelah itu, Johan kembali ke kamp dan bergabung dengan para tentara lainnya Pada malam harinya, dengan diam-diam Johan pergi menemui Kapten Westerling Di sana dia juga bertemu dengan Samuel, yang merupakan asisten Kapten Westerling Mereka segera menyiapkan perlengkapan untuk kemudian pergi menuju desa yang menjadi tempat persembunyian para pejuang yang dipimpin Bakar Sesampainya di sana, dengan mengendap-endap, Kapten Westerling menghabisi para pejuang yang sedang berjaga Mereka lalu masuk ke dalam rumah dan menghabisi para pejuang yang ada di rumah itu Terima kasih telah menonton! Keesokan harinya, Kapten Westerling memberi hadiah sebuah pistol kepada Johan atas aksinya tadi malam Setelah itu, Johan diminta oleh kemandannya untuk mengantar tahanan dan membebaskannya Tahanan yang merupakan pejuang kemerdekaan itu lalu disuruh pergi Namun, Johan tidak membiarkannya begitu saja Saat sedang berlari, pejuang itu langsung ditembak dan dibunuh Johan tampak telah mewarisi sifat Kapten Westerling yang sangat kejam Setelah itu, Johan pergi menemui Gita untuk memberikan hadiah berupa kain yang dia cita dari tentara Jepang Sejak pertemuan pertamanya dengan Gita, Johan telah menyukainya Dia lalu mengajak Gita jalan-jalan dan mengantarkannya pulang ke rumah Sesampainya di rumah, Gita juga diberi sejumlah uang yang cukup digunakan selama seminggu Pada malam harinya, Johan diajak Kapten Westerling menghadiri pesta para pemimpin tentara Belanda dan orang-orang kaya yang berada di Indonesia Di sana, Kapten Westerling menemui para komandan tentara Belanda Ternyata, Kapten Westerling diminta untuk turun tangan menumpas para pejuang langsung di bawah perintah atasan tertinggi Kesokan harinya, Kapten Westerling yang telah mendapat kekuasaan penuh Langsung melatih di PCB untuk menjadi pasukan khusus Pada malam harinya, Johan dipanggil oleh Kapten Westerling Ke ruangannya dan ternyata dia mendapat kenaikan pangkat Johan juga mendapat perintah untuk menangkap seorang tentara Belanda yang menjual solar kepada para pejuang Indonesia Setelah itu, Johan kemudian pergi menemui Gita di rumahnya Namun, di sana dia mendapati ada seorang pria dan ternyata pria itu adalah tunangannya Gita Johan lalu kembali dengan amarah dan rasa kecewa Di kem, Johan dan beberapa tentara lainnya telah berkumpul Tidak lama kemudian, Kapten Westerling datang dan memberitahukan Kalau mereka mendapat surat perintah dari atasan untuk menjalankan sebuah misi di Cilebes Singkat cerita, pada keesokan harinya mereka sampai di Cilebes dan mulai memasuki pemukiman warga Dengan kejam, mereka membakar rumah warga dan menyeret mereka dengan paksa Semua warga dikumpulkan di tengah lapangan Lalu kemudian, Kapten Westerling datang sambil mengeluarkan catatan yang berisi daftar nama para pejuang yang mereka sebut pemberontak Satu persatu, nama mereka dipanggil dan langsung dieksekusi mati Apakah kamu buang sidek? Apakah kamu buang sidek? Tidak begitu nyaman dan merasa tindakannya berlawanan dengan hati nuraninya Pada malam harinya, Johan menghadap Kapten Westerling dan menyampaikan kalau dia keberatan Dan merasa tidak nyaman karena telah mengeksekusi warga tanpa ditanyai terlebih dahulu kebenarannya Namun, Kapten Westerling tidak peduli akan hal itu dan menganggap semua informasinya benar Johan lalu disuruh keluar dan beristirahat Kesokan harinya, mereka kembali melanjutkan misi dari desa ke desa Mereka membakar rumah dan membantai warga terutama yang laki-laki Arunglah kajian Jalan Sepanjang misi, Johan seperti terpaksa melakukan perintah Kapten Westerling untuk membunuh warga Hati nuraninya bertentangan dengan apa yang telah dia perbuat Kesokan harinya, mereka kembali membantai warga Cilebes dengan kejam dan tanpa ampun Seperti biasa, Kapten Westerling mengeksekusi setiap pria yang terdaftar di catatannya Lalu, pada saat ingin menembak seorang pria, Johan yang sudah tidak tahan menghentikannya Dan meminta untuk memeriksa kebenaran apakah pria itu pemberontak atau bukan Namun, Kapten Westerling tidak menggubrisnya Dan seorang tentara langsung memukul kepala Johan hingga dia pingsan Setelahnya Johan disadarkan dan Kapten Westerling mengambil pistol serta bayonetnya Kapten Westerling sangat marah kepada Johan atas apa yang telah dia lakukan Kapten Westerling juga mengungkap identitas Johan yang ternyata ayahnya merupakan salah satu perwira Nazi Jerman Kapten Westerling mengatakan kalau Johan telah berhianat kepadanya dan juga kepada para tentara Belanda lainnya Kapten Westerling kemudian memberi waktu 15 menit kepada Johan untuk lari ke kapal yang memberi dukungan darurat kepada tentara Belanda Jaraknya 5 mil dan Johan akan dikejar oleh 3 orang tentara untuk membunuhnya Jika Johan berhasil lolos, maka dia akan aman Johan lalu diberi pisau dan dibiarkan pergi 3 orang tentara juga mengejarnya Johan berhasil sembunyi dan para tentara yang mengejarnya kehilangan jejak dan memutuskan untuk kembali Lalu saat salah seorang tentara sedang buang air kecil, Johan dengan perlahan mendekatinya lalu menyerangnya Terjadi pertarungan di antara mereka berdua Hingga Johan berhasil menggorok leher tentara itu yang membuatnya tewas seketika Johan lalu mengambil senapan milik tentara itu dan menghabisi seorang tentara lagi yang berada di sungai Kini tinggal satu tentara lagi yang ternyata merupakan temannya Dengan pistol, Johan memukul kepala temannya tersebut hingga tak sadarkan diri Untuk kemudian dia bergegas menuju kapal yang berada di tepi pantai Namun tiba-tiba dari belakang, Kapten Sterling menodongkan pistolnya kemudian menembak Johan tepat di perutnya Kapten Sterling lalu mengampiri Johan dan mengatakan Itu hanya luka sayatan dan menyuruh Johan untuk menekan lukanya Lalu setelah itu Kapten Sterling pergi meninggalkannya Johan berhasil selamat lalu kembali ke Belanda dan tinggal bersama ibunya Saat tengah makan malam ibunya memintanya untuk mencari pekerjaan karena dirinya sudah tidak lagi menjadi tentara Kesokan harinya Johan pergi ke sebuah perusahaan tempat dirinya pernah bekerja sebelum menjadi tentara dahulu Dia bermaksud untuk bisa bekerja kembali di perusahaan tersebut Namun sayangnya Johan ditolak karena tidak ada lagi tempat untuknya bekerja Pada malam harinya Johan datang ke sebuah acara pertunjukan Dan ternyata salah seorang yang tampil di acara tersebut adalah Kapten Sterling Selesai pertunjukan di ruangan ganti Johan telah menunggu kedatangan Kapten Sterling Setelah sedikit berbasa-basi Johan menembak Kapten Sterling dengan pistolnya Pistol yang dulu pernah dia berikan kepada Johan Setelah itu dengan pistol itu juga Johan mengakhiri hidupnya saat itu juga Dan film pun selesai Oke teman-teman sampai disini dulu videonya Jika kalian suka silahkan like, komen, dan subscribe Serta hidupkan loncengnya agar tidak ketinggalan video berikutnya Serta hidupkan loncengnya agar tidak ketinggalan video berikutnya